Ya di video berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi DriveWelt yang versi aplikasi ya ini aplikasi Android bisa di iOS juga saya menggunakan Android nah sekarang jika kita ingin ini tampilan luarnya ya tampilan dalam homenya jika kita ingin mencari saham yang yang pertama kita bisa klik di kanan atas yang curated ini nah disini kita sudah dikelompokkan oleh DriveWelt sendiri saham-saham yang berada di sektor-sektor tertentu ya Nah misalnya kita ingin melihat saham-saham yang berada di sektor teknologi Nah kita tinggal klik Nah di sini ada saham-saham yang berada di sektor teknologi ada IE pembuat game itu ada Facebook kemudian ada bermacam-macam ada Adobe juga misalnya kita cari yang kita scroll terus ke bawah nah yang paling kiri bawah ini yang paling banyak di pegang oleh investor-investor di DriveWelt kita bisa klik aja Nah ini ada saham-saham yang paling populer ya yang banyak orang-orang yang beli kemudian nah kalau misalnya kita mau mencari langsung aja kita ingin beli sahamnya misalnya McDonald ya atau coca-cola misalnya coca-cola simbolnya KO ya jadi kita ketik simbolnya tickernya Nah kita cari yang coca-cola nah ini ada di sini coca-cola ya ini nah kita klik aja nah ini harganya 43 dolar satu lembar saham kalau warna hijau ini berarti hari itu sedang naik kalau merah sedang turun Nah kita bisa scroll ke bawah ke sini ada data-data seperti PI ratio IPS dividen kemudian ada berita-berita tentang coca-cola Nah terus bagaimana kalau kita ingin membeli saham ini coca-cola ada dua ada dua cara ya yang satu kita tinggal klik buy aja di yang ini atau kita pakai yang ini yang keranjang ada plusnya itu Nah untuk yang baik dengan keranjang plus ini kita bisa membeli banyak saham dalam sekali kliknya Jadi kita bisa mengumpulkan dulu saham-saham yang ingin kita beli ke keranjang kemudian kita bisa check out dalam sekali klik Saya contohkan dulu yang kita membeli saham coca-cola biasa saja maksudnya coca-cola yang satu saham aja coca-cola Nah di sini ada pilihan kita bisa pakai klik input cash atau input berapa lembar saham Lebih enak pakai yang cash saja karena kita bisa menentukan sendiri misalnya kita di sini kita bisa lihat available kita ada 44 dolar ya ini dan yang bisa kita belikan sahamnya Misalnya kita hanya ingin menggunakan 10 dolar kita tinggal input aja 10 Nah nanti otomatis di kotak yang shares ini otomatis dikalkulasi jadi dengan 10 dolar itu kita mendapatkan 0,2282 lembar sahamnya coca-cola Kemudian kita di atas ini kita bisa pilih market buy atau buy limit atau buy stop Nah untuk yang limit dan stop saya sudah membuat video sebelumnya tentang tipe-tipe order bisa di check sendiri Nah kemudian di sini saya menontonkan market buy saja ya Jadi misalnya tadi kita ingin membeli dengan modal 10 dolar 10 dolar itu sekitar 130 ribuan lah kira-kira Misalnya kita sudah seperti ini kita tinggal review order Misalnya kalian mau membeli klik di sini juga bisa sebenarnya Tapi lebih enak di sini ya karena kita lebih jelas uangnya Jumlah uangnya kemudian kita bisa review dulu Nah di sini kita ada komisinya ya karena kita membeli di bawah satu lembar saham ya 0,2 Jadi komisi kita 0,99 dolar Kalau kita membeli satu lembar ke atas Komisinya akan jadi 2,99 Nah kemudian ini totalnya segini yang akan kita bayarkan Nah di sini ada investment risk manager ini Maksudnya untuk seperti stop loss Nah jika kita on kan Kita bisa adjust ya Jadi apa namanya Kita akan otomatis keluar jika Harganya turun sampai berapa persen dari posisi kita Seperti itu Saya off kan saja Nah kalau misalnya sudah oke mau beli tinggal klik place order ini Nanti ada tulisannya oke Ada notifikasi Anda telah membeli sahamnya Coca-Cola Dan Anda juga akan dapat email Email juga Seperti itu Nah kita back Nah kalau mau jual Hampir sama Tapi ini saya coba Tunjukkan Penampakan portfolio nya ya Kita klik di kiri bawah Nah ini adalah Salah satu akun saya ya Portfolio nya seperti ini Jadi ini adalah total Investasi saya yang sedang berjalan Ini yang profit loss totalnya Ini pada hari ini portfolio saya naik Plus 0,84 dolar Secara keseluruhan Portfolio saya plus 3,71 dolar Kemudian ada buying power Ini uang cash kita yang bisa kita gunakan Kemudian Settling cash ini Maksudnya Kemarin saya habis menjual saham Jadi setelah Jika kita mau menjual saham Itu dana penjualan itu Harus settle dulu sekitar 3 hari ya Jadi ini nanti tanggal Karena kemarin saya baru jualnya Jadi settle nya bisa saya gunakan lagi Tanggal 16 Kira-kira besok pagi Dana ini akan masuk ke Nambah kesini Seperti itu Kemudian ini ada pending order Kalau ada nanti kita bisa view Tapi saya gak ada pending order Nah ini open posisi saya ya Seperti itu Kemudian Sebenarnya ini biasanya keluar List saham-saham yang saya miliki Karena ini biasanya memang Agak lemot ya Karena saya juga pakai Screen recording mungkin jadi agak berat Coba saya close dulu Nah biasanya di open posisi ini Keluar saham-saham yang saya punya Tapi entah kenapa ini belum keluar ya Karena mungkin masih loading Nah kemudian kalau misalnya saya contohkan caranya untuk Menjual ya Menjual saham Nah jadi misalnya Saya close dulu Nah saya kan memiliki sahamnya Facebook ya Misalnya saya ada sahamnya Facebook Saya klik FB simbolnya Nah disini Kita klik aja Facebook Ini hari ini Nah dia turun ya Jadi merah warnanya Kemudian kita scroll ke bawah Nah disini ada penjelasannya Saya memiliki 0,0556 sahamnya Facebook Saya belinya di harga Rp179 Nah kemudian 8 pesan dari Keseluruhan posisi saya Nah kemudian kalau kita mau jual Kita tinggal sell aja disini Sell Nah sama Hampir sama ya Seperti yang di kita buy tadi Kita tinggal ingin jual berapa Misalnya kita pakai Berapa lembar saham yang ingin kita jual Misalnya Kan kita punya segini ya Misalnya 0,01 Nah nanti totalnya ada di kiri nih Cashnya Kira-kira 1,83 sebelum komisi Seperti itu Saya cancel aja Nah sekarang bagaimana caranya Jika kita ingin membeli Banyak saham secara langsung Jadi misalnya kita ingin Ini ya Sahamnya FB FB Financial Nah kita klik di ini ya Keranjang Kita klik Nah di pojok kanan bawah ini kan Sudah ada keluar 1 Kemudian kita cari Saham yang lain lagi Misalnya Kita beli sahamnya Google Tiker simbolnya GOO GL Nah disini saya juga punya sahamnya Nah saya disini punya 0,0103 Sahamnya Google Nah kemudian kita tinggal klik aja keranjangnya Sekarang kita bertambah 2 Misalnya coba contohkan satu lagi sahamnya Sahamnya Apple Apple tuh AAPL ya Disini Ini juga saya punya sahamnya Kemudian kita klik aja Nah setelah Kita sudah Oke Kemudian kita klik di kanan bawah sini Nah disini kita Bisa Melihat Saham-sahamnya Ada 3 saham yang ingin kita beli tadi Yang di atas ini adalah Kita memiliki dana segini ya Jadi kita ingin menggunakan semuanya Atau Kita bisa menggunakan sebagian Misalnya kita hanya ingin menggunakan 30 dolar Kita bisa hapus dulu Kita input 30 dolar Kita klik save Nah 30 dolar Dan ini persen allocated Allocatednya itu maksudnya Dibagi rata ya Jadi 30 ini dibagi 3 Dibagi 3 saham ini Jadi masing-masing Imbang Nah Bisa di klik juga di persen ini Kalau kalian misalnya ingin Saya ingin memiliki sahamnya Apple Lebih banyak Nah kita bisa Rubah saja Autonya kita off kan Nah disini kita bisa menambah Misalnya kita ingin 50% sahamnya Paling Banyak Apple ya Banyak 50% Kita klik save Nah Jadi Dari 30 dolar ini Dibagi Untuk FB Financial 25% Google 25 Dan Apple 50% Nah setelah Oke Kita bisa Melakukan check out Kita klik check out Nah sekarang Sudah ada Komisinya disini Total komisi Jadi Totalnya ada 2,97 Nah kalau kita Mau lihat rencananya Kita bisa klik Ini Tanda tanya ini Nah disini kita Ada total komisinya Oke Nah kemudian Kalau kita sudah oke semua Kita review order dulu Nah Jadi totalnya Semua 30 dolar Plus komisi ya Jadi sudah termasuk Di 30 dolar tadi Kalau oke Kita tinggal klik Plus order aja Seperti itu Kemudian kita Saya cancel dulu Kemudian kita Coba lihat Di Portfolio Oh ternyata Belum keluar nih Sahamnya Biasanya Kita Setelah beli Dia keluar di Bawah open posisi Disini Jadi entah Kenapa ini Belum keluar ya Saham Saham-sahamnya Tapi secara Garis besar Seperti itu ya Kalau mau Deposit dan Withdraw juga Dari sini Dari funds ini Ini ada Apa namanya Historinya Deposit-deposit Saya Kemudian Kalau mau deposit Kita tinggal klik Deposit aja Nanti ada Keluar Pilihan Cara depositnya Biasanya Credit Card Western Union Atau Wire Transfer Seperti itu Untuk Wire Transfer Kita tinggal Kalau masih belum Agak kurang paham Kita bisa Print aja Ini Data-data Bank dari DriveWelt nya Di USA Sana Kita tinggal Serahkan ke Teller Bank kita Nah Kalau gak mau repot Kita bisa Pakai Credit Card Nah Jadi untuk Credit Card Ini Kita Kena Biaya yang cukup Mahal ya Sekitar 4% V nya Dari deposit Kita Nah Disini Nah ini Ada catatan Disini Jadi setelah Kita deposit Menggunakan Katu Kredit Dana itu Tidak bisa Kita tarik Kembali Ke bank kita Sebelum 60 hari Kemudian Kita bisa Masukkan Amal nya Disini Kita mau Berapa Kemudian Nomor Kartu Kredit Nomor Kartu Kredit Dan data-datanya Lalu kita bisa Klik deposit Seperti itu Sangat simple Untuk Western Union Sama saja Seperti Wire Transfer Kita harus Datang ke bank Dulu Dan punya Rekening Di bank Tersebut Kemudian Kalau kita Mau withdraw Di bawah Deposit ini Kita bisa Klik Withdraw Fans Nah Untuk Menarik Dana Hanya ada Satu Metode Jadi Kita hanya Bisa pakai Wire Transfer Jadi Sekitar 1 Sampai 4 hari Saya pernah 1 hari Sampai Jadi Malam Saya Withdraw Besok Sudah Besok Siang Sore Sudah Sampai Tergantung Banknya Juga Nah Ini Untuk Biayanya 35 Ya 35 Dollar Biayanya Nah Kemudian Ini kita Bisa Masukkan Jumlahnya Berapa Kemudian Bank Data-data Dari Bank Kita Swift Code Bank Kita Alamat Bank Kita Terus Nama Anda Nomor Nomor Rekening Anda Di Bank Lokal Anda Seperti Itu Untuk Nomor Nomor Ini ABA Atau Iban Atau Swift Code Itu bisa Dilihat Di Google Kodenya Ada Semua Di Google Seperti Itu Oke Saya Rasa Sudah Semua Basiknya Seperti Itu Menggunakan Aplikasi Draft Nah Kita Lihat Lagi Portfolionya Sudah Ada Sahamnya Belum Ternyata Belum Ya Tapi Saya Rasa Teman-teman Sudah Paham Basiknya Untuk Menggunakan Aplikasi Draft Ini Oke Sekian Dulu Video Ini Terima Kasih Terima